Intro Selamat pagi, shalom, bapak ibu saudara saudari yang dikasih oleh Tuhan Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 13 Mei 2023 Di pagi hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu Ya Allah Bapak kami di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini engkau dapat membangunkan kami dengan kekuatan yang baru daripada kamu Sebentar sebelum kami memulai dan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca sebagian dari firmanmu Berikan kami hikmat dan pengertian agar kami dapat memahami, juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ini Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kesembilan hingga ayatnya yang kedelapanelas Amsal pasal ketiga, ayat sembilan sampai ayat yang kedelapanelas Berkat dari hikmat Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah Dan bejana pemirahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya Hai anakku, janganlah engkau menolong didika Tuhan Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya Seperti seorang ayah kepada anak yang disayang Berbahagialah orang yang mendapat hikmat Orang yang memperoleh kepandayan Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasil yang melebihi emas Ia lebih berharga daripada permata Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya Umur panjang ada di tangan kanannya Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Jalannya adalah jalan penuh bahagia Segala jalannya sejatera seluatu peta Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia Amin Tema renungan kita pada pagi hari ini Memuliakan Tuhan dengan harta Setiap orang merindukan harta Itulah sebabnya orang bekerja dari pagi hingga malam Tanpa mengenal lelah bekerja demi harta Lalu apa yang hendak kita lakukan ketika harta yang kita upayakan itu Akhirnya kita dapatkan Perikop ini mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki Mengapa? Karena kita harus tahu bahwa harta yang kita miliki berasal dari Tuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi segala bentuk kehidupan kita Banyak orang mempertanyakan mengapa harus memuliakan Tuhan dengan harta Karena ada bagian Tuhan yang wajib dipersembahkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan Sikap ini akan selalu mengingatkan kita bahwa apapun yang dicapai sebagai hasil dari jari lelah kita adalah bersumber dari Tuhan Menganggap berkat yang dimiliki sebagai hasil perjuangan sendiri akan membuat kita bersikap pikir dan melupakan bahkan melawan Tuhan Memuliakan Tuhan dengan harta adalah ketika kita mengelola dan menikmati harta itu dengan jujur Menggunakannya untuk kebaikan dalam membangun kehidupan bersama baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat Memberi persembahan sebagai buah-buah iman kita dalam mengambil peran dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Ingat bahwa harta yang paling berharga bagi kita di hadapan Tuhan bukanlah materi Tetapi yang terutama adalah hikmat dan kepandaian dari Tuhan Dari beberapa ayat yang kita baca tadi bisa dilihat di ayat yang ke-13 dan ke-14 Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas Juga dari salah satu bagian dari kotba Yesus di wukit mengatakan Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan, saya berdoa pada pagi hari ini kami telah membaca juga merenungkan firman Biarlah firman ini bisa menjadi landasan bagi kehidupan kami Yang bisa mengingatkan kami bahwa harta itu berasal daripadamu Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini hingga malam hari nanti Tolong Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran bagi kami semua dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini Ini adalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!